Akibat pembangunan IPAL, Jalan Kapten Cik Sheh dan Jalan AKBP Haji Muhammad Amin 18 Ilir alami kerusakan parah dan dikeluhkan oleh warga. Berdasarkan pantauan Timpal TV di Kelurahan 18 Ilir, ada dua jalan yang mengalami kerusakan akibat proyek instalasi air limba dan terkenang lumpur, yaitu Jalan Kapten Cik Sheh dan Jalan AKBP Haji Muhammad Amin. Dengan kondisi tersebut, warga sekitar sangat mengeluhkannya. Muhammad Yusrun, salah satu warga mengungkapkan jika sebelum ada proyek IPAL, jalan di lokasi tempat tinggalnya bagus, namun kini kondisinya sangat memprihatinkan. Tidak lamban penanganannya, setelah selesai kerja itu, setelah ada tenaga yang langsung sipil lain atau yang bertanggung jawab untuk selesaikan. Keterangan yang sama diukapkan oleh RMZen, jika jalan yang rusak akibat proyek IPAL dan berlangsung selama hampir satu bulan, sebagai warga sekitar dirinya merasa terganggu terutama bagi warga yang berdagang. Selain itu juga, jalan yang menjadi licin akibat lumpur dapat mengakibatkan kecelakaan ketika pengandara melintas. Warga berharap agar proyek pengerjaan proyek IPAL ini cepat selesai sehingga jalanan ke Bali bagus dan tidak mengalami kerusakan lagi.